Hai kan kalau sampai nanti presidennya Anies Baswedan keren ini bapak kok nggak suka ya keren katanya sama yang nonton film porno film porno film porno Pak Ganjar maksudnya Wah kacau ini Ustadz dari mana sih ini Bapak sukanya sama yang dulu ngebohongin umat islam Bapak sukanya yang mana pokokin umat islam nggak ngakut nyoblos ya nggak apa-apa hak Bapak Bapak calon presiden siapa buah ya jadi mulai malam ini para ustadz-ustadz harus tahu jangan ragu-ragu berkampanye untuk memilih presiden yang diduga punya potensi mendukung dan menyayangi umat islam jangan berpikir anda nggak pengen nyoblos mereka seneng ya saya kasih tahu saya 35 tahun di P3 Oke juga enggak apa partai pemaksaan persatuan partai pemaksaan persatuan ingat loh nanti dituntut sama yang punya partai loh kau Ustadz ngomong di majelis kayak gini nggak ada yang diomongin yang lain lupakan Amin pilih yang lain malah hilang malah hilang Assalamualaikum Ustadz kum salamnya lupa Ustadz 2024 kita milih kita dapatkan malisan untuk milih Anies Baswedan pilih Anies masuk surga pilih ganjar masuk neraka apaan ini ini baru Ustadz yang bener ini Ustadz yang bener itu kayak gini tuh pilih Anies jandar menentukan surga neraka Pak kalau nak pilih Anies pilih saja tapi jangan jual neraka dan surga yang memecah belakang umat nih Pak kita mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya tidak mendukung Anies sebagai presiden maka harus dipertanyakan keislamannya mendukung-pendukung Pak Anies memang kalau mereka mengatakan bahwa tidak menggunakan politik identitas yang seperti ini seperti ini tuh lo bukan politik identitas ya tidak mendukung Anies hahaha berarti harus dipertanyakan keislamannya mengajah-mengajah ini kampanye gonggo agama saya yang dikampanye gonggo agama ini kerjaannya nyoto bora plok ee alam dua utaknya ngomikir ala su ngacau ngacau masuk aja sendiri jangan bawa-bawa umat muslim yang lain dong tidak memilih Anies Baswedan sebagai presiden 2024 keislamannya dipertanyakan Anies Baswedan itu siapa Tuhan malaikat atau rasul bisa menentukan soal yang tidak nyati selama seseorang dan terkadang Anies Baswedan itu hanya lebutiran debu diantara ciptaan Tuhan kita ini memilih presiden sayang bukan memilih malaikat makanya para ulama itu selalu berkohar-kohar diatas mimbar bilang belajarlah sama ulama yang baik jangan belajar sama ulama su belajar sama ulama yang baik saja belum tentu kita masuk surga apalagi belajar ulama sama ulama su sudah jelas-jelas pintu neraka terbuka lebar buat kita istighfar bapak sayangku ini hanya pemilihan presiden pam Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya rukun islam syahadat sholat yakat puasa bunga haji kabaitullah bagi orang-orang yang mampu yang mampu kalau tidak memiliki Anies harus dipertanyakan keislamannya gimana bapak Anies itu bukan nabi ingat Anies itu sama seperti kita manusia biasa beliau hanya calon jadi presiden kenapa harus jika yang tidak memilih beliau harus ditanyakan keislamannya omat gini omat silahkan bohong memilih siapapun tapi jangan gitu anak panis juga gak pake kerudung setelannya juga biasa-biasa loh kok kalau yang gak milih harus ditanyakan keislamannya itu bagaimana sambut mereka beli perlindungan kepada mereka berikan kesempatan untuk nanti pada waktu dengan entengnya sambut mereka lu aja yang nanggung sendiri bawa ke rumahmu semuanya itu iya kan masyarakat Indonesia gak mau sambut mereka beli perlindungan kepada mereka berikan kesempatan untuk nanti pada waktu panis 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 nggak tahu deh sebentar itu video panis yang lama ya video ketika tahun kalau gak salah 2017 2016 kalau gak keliru kita bisa mencari di searching di google tapi jejak digital itu masih tetap ada ya beliau mendukung rohingnya untuk diterima tampung mereka sambut mereka dan hari ini rohingnya menjadi sebuah masalah ya ketika diseluntupkan ke aja hari ini teman-teman ya dan menjadi sebuah bisnis penyeluntupan manusia yang menghasilkan miliaran rupiah sambut aja udah sana aku males anda yang ulang-ulang udah lah kalau anda mengulang-ulang ya itu yang jadi kita tidak mengulang-ulang pak kita hanya mengingatkan bahwa bapak dahulu adalah bagian dari politik identitas tersebut bapak menikmati kemenangan atas pecah belah umat pada saat pilkada DKI tahun lalu jadi sejarah yang mencatat itu tidak pernah akan dilupakan ya sejarah kelam politik Indonesia yang menggunakan politisasi agama dan itu tercatat real tidak akan pernah hilang dari ingatan kita semua bagaimana pak ARB ketika menjadi kontestan cakup ya gubernur DKI Jakarta kalian boleh lihat lah di jejak digital siapa saja yang mendukung siapa saja yang notabene ormas-ormas yang hari ini sudah dibubarkan oleh pemerintah ya dan itu masih 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 terangiang dalam ingatan kita semua teman-teman waktu itu ada dua putaran ya ya waktu itu ya dan pada akhirnya pak ARB lah menjadi pemenangnya dan banyak teman sana sini bahwa mereka mendapat dukungan dari ABC yaitu notabene or notabene adalah ormas-ormas yang hari ini sudah dilarang ya sudah dilarang untuk tumbuh di Indonesia kalian tahu sendirilah ormas-ormas apa begitu jadi kita masih mengingat itu semua dan kita semua tidak ingin hal itu terulang lagi ketika di bilpres 2024 nanti khawatir mereka akan meminta sebuah hutang budi pada akhirnya mereka akan dihidupkan lagi itu yang kita takutkan ya jadi 2024 yang kita tonjalkan adalah visi dan misi jangan ya merasa paling dekat dengan Islam paling 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 apapun tentang Islam ya dan masyarakat hari ini sudah pintar masyarakat nggak bodoh mereka sudah pandai memilah-milah ya jadi tetap 2024 secara pribadi saya mengatakan bahwa tidak ingin ormas-ormas itu kembali itu kembali tidak ingin ya maka dari itu teman-teman kita berpikir cerdas berpikir waras untuk pemilihan bilpres 2024 ingat ya jangan pernah golput karena satu suara itu sangat berarti ya dan sangat berguna buat kelanjutan NKRI kedepan untuk mengusir rohingya teman-teman hari ini sudah di pemerintah sudah bergerak teman-teman ya dan mengetahui bahwa ada penyeluntupan dan menjadi sebuah lahan bisnis yang menghasilkan miliaran rupiah ya bahkan para imigran itu mereka membayar ya untuk sampai ke Indonesia per kepala untuk anak kecil 7 juta sampai 14 juta untuk orang dewasa dan menjadi sebuah lahan bisnis presiden Jokowi telah menegaskan bahwa akan memprioritaskan bantuan kemanusiaan kepada penduduk lokal di media sosial rame sekali penolakan-penolakan tersebut teman-teman secara kemanusiaan teman-teman tentu kita tidak akan membiarkan mereka para pengungsi tetap dikasih makan dikasih tenda-tenda tetap bukan berarti dibiarkan saja tapi harus ada solusi ke depan supaya tidak ada gesekan dengan masyarakat setempat dan masyarakat sekitarnya dulu Aceh itu menerima dengan lapang dada teman-teman rohingnya itu menerima dengan baik tetapi di perjalanan waktu tahu kelakuan habit kebiasaan dan lain sebagainya oh ternyata seperti ini dan banyak juga mohon maaf ya diduga mereka bukan orang muslim juga ada beberapa orang yang bukan muslim bahkan disuruh sahadat pun tidak mau tidak bisa begitu ada meskipun tidak semuanya jadi banyak sekali penyusup-penyusup disitu kita berdoa selalu ya kita doakan selalu semoga pemerintah bisa menyelesaikan ini semua agar tidak ada gesekan di masyarakat tidak ada bentrok ya makasih teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih